Intro Saudara nyeri pada tulang munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut untuk kita waspadai karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda dari tumor tulang Nah bicara mengenai tumor tulang, baik itu yang bersifat jinak maupun ganas ini sama-sama memberikan dampak signifikan bagi kehidupan kita lantas bagaimana kita harus mewaspadai tumor tulang ini atau kanker tulang apa saja gejalanya dan bagaimana pencegahannya kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Hach di Bincang Sehat Intro Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yaitu dokter Muhammad Wahyudi SPOTK selaku dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi atau dokter kanker tulang yang memang langka di Indonesia Saudara Halo dokter apa kabar? Kabar baik Baik sehat ya? Sehat Oke dokter kita bicara mengenai yang namanya kanker tulang atau tumor tulang baik itu ganas dan juga jinak gitu ini kan memang masih banyak masyarakat sebenarnya yang kurang paham mengenai kondisi kanker tulang ini seperti apa sih nah dokter bisa menjelaskan mengenai detail dari tumor tulang itu bagaimana? silakan Oke jadi tumor tulang itu suatu penyakit di mana sel-selnya itu berkembang tidak terkontrol di dalam tulang secara umum kita bagi dua tumor tulang yang jinak dan yang ganas nah tumor tulang yang ganas itu kita bagi lagi menjadi dua ada tumor tulang ganas yang primer dan ada yang sekunder oke yang membedakan adalah tumor tulang ganas yang primer ini asal selnya itu dari tulang sedangkan yang sekunder asal selnya ini dari organ lain atau dari tempat lain jadi ada tumor ganas misalnya di payudara dia menyebar ke tulang nah itu yang kita sebut tumor ganas tulang yang sekunder atau biasa juga disebut dengan metastasis bone disease seperti itu oke jadi tumor tulang itu ternyata bisa juga diakibatkan dari tumor atau kanker yang lain yang ada di area lain gitu ya ya oke 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 nah ini kan tadi saya sempat menyinggung bahwa memang masyarakat kita masyarakat Indonesia ini masih awam sebenarnya dengan kanker tulang atau tumor tulang nah mungkin dokter disini punya gambaran sebenarnya sejauh mana sih perkembangan kanker tulang yang ada di Indonesia saat ini ya memang kanker tulang atau tumor ganas tulang ini jarang jika dibandingkan dengan keganasan dari organ lain jadi kalau kita merujuk di Amerika dia angka kejadiannya sekitar 1% dari keseluruhan keganasan organ lain nah ini yang membuat kita kurang aware atau banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang penyakit ini nah yang apa ingin kita angkat adalah supaya masyarakat menjadi lebih aware apa itu penyakit kanker tulang dan bagaimana penanganannya karena selama ini pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu tidak jarang sudah masuk pada tahap lanjut jadi tumornya sudah besar kemudian dia kadang sudah bermetastasis ke paru sehingga untuk prognosis atau kesembuhannya menjadi tidak baik seperti itu lebih kecil begitu ya jadi memang yang sudah ada atau kebanyakan dari penerita kanker tulang ini mengetahuinya ketika sudah dalam kondisi parah begitu ya dokter ya oke ini yang harus kita waspadai dan kita hindari saudara nah karena memang masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang aware atau mungkin belum banyak informasi yang diterima mengenai tumor tulang atau kanker tulang banyak juga misinformasi di masyarakat ya jadi dokter ini ada beberapa pertanyaan atau informasi yang ada di masyarakat terkait mengenai tumor tulang benar atau salah nanti kita sama-sama jawab ya sama-sama saksikan kalau gitu ini dia berikut dok saya mau tanya apa benar kanker tulang paling sering ditemui pada anak-anak saat sering terjatuh nah itu dia kanker tulang benar gak sih dokter sering ditemukan pada anak-anak yang jatuh kebanyakan jatuh aduh ini sebagai ibu pasti saudara di rumah langsung khawatir apakah betul atau tidak ini informasinya ya jadi banyak mispersepsi ya jadi sebenarnya secara penelitian atau evident basednya tidak ada hubungan langsung yang mengatakan bahwa trauma atau cedera dapat menyebabkan terjadinya kanker tulang seperti itu memang kalau saya periksa pasien di rumah sakit itu sering pasien bercerita bahwa dok ini benjolannya muncul setelah si anak jatuh ya menurut hemat saya biasanya dengan terjadinya cedera atau jatuh si pasien atau orang tuanya jadi lebih aware dia apa lebih perhatian ke area yang tadi sakit yang cedera tadi pada saat dia meraba kok ada benjolan nah jadi jalan ceritanya biasanya seperti itu oke jadi sebenarnya saudara tidak ada hubungannya antara trauma yang kita alami ya eksiden ya dengan kanker atau tumor tulang tapi memang karena kita cedera atau jatuh atau eksiden terjadi pada kita berarti kita lebih aware untuk memerisahkan kondisi tulang baru ketahuan setelah itu ternyata ada tumor tulang atau kanker tulang begitu ya dokter ya nah ada lagi pertanyaan dari masyarakat dokter kita sama-sama simak saudara ini dia dok apakah benar seorang penderita kanker tulang tidak boleh berolahraga nah itu dia apakah benar dokter seorang penderita tumor tulang atau kanker tulang tidak boleh olahraga karena kan harus menjaga sekali kondisi tulangnya oke ya ini pertanyaannya cukup luas jadi harus kita lihat kasus per kasus ya jadi pada misalnya kanker tulang yang diketahui dini kemudian derajat kerusakan pada tulangnya itu minimal dan pasien ini sendiri mendapat pengobatan yang awal dan optimal dan pada pasca terapi kita anggap fungsinya dapat mendekati seperti orang biasa ya tidak ada salahnya untuk tetap melakukan olahraga bahkan misalnya pada pasien-pasien yang dengan kanker tulang dia tidak beruntung jadi apa ekstremitasnya atau tungkainya harus diamputasi dengan terpaksa dia masih bisa melakukan olahraga karena protesis atau kaki palsu yang ada saat ini sudah canggih-canggih jadi dia kadang ada kita lihat pasien dengan osteosarkoma yang diamputasi dengan kaki palsunya atau protesis tetap bisa melakukan olahraga kadang bisa lari juga dia seperti itu oke jadi memang boleh atau tidaknya harus dilihat kondisi dari pasien tersebut tapi memang ada kemungkinan pasien tersebut bisa tetap berolahraga dan beraktifitas ya ya itu tujuannya selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari masyarakat yang ketiga dokter kita sama-sama simak sadara dok apakah benar jika terlalu sering mengkonsumsi gula akan memperburuk penerita kanker tulang? nah itu dia mengkonsumsi gula saya mungkin salah satu orang yang berpendapat bahwa gula ini tidak baik untuk penderita kanker dokter benar gak sebenarnya? ya kembali lagi evident basenya tidak ada hubungan langsung antara konsumsi gula akan memperparah penyakit kanker tulang jadi seperti itu oke gak ada evident basenya memang belum ada tapi memang jangan kebanyakan juga kali ya saudara untuk mengkonsumsi gula ya baik dokter Wahyudi ini semakin menarik perbincangan ini tapi saya ingin melanjutkan lagi pertanyaan saya masih banyak di kepala saya tapi kita lagi-lagi harus jeda dulu sejenak ya usah jeda saudara jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Bincang Sehat kembali lagi di Bincang Sehat saudara dan masih bersama dengan arah sumber saya hari ini yaitu dokter Muhammad Wahyudi yang merupakan dokter kanker tulang yang bisa dikatakan langka di Indonesia saat ini kita masih berbicara mengenai tumor tulang atau kanker tulang nih dokter jadi kalau bisa lihat tadi kan saya juga sempat mention bahwa tumor tulang itu sendiri ada dua jenis ya yang jinak yang bersifat jinak dan juga yang ganas sebenarnya itu perbedaannya apa terutama di gejalanya ya apa yang bisa memastikan bahwa ini kita menderita kanker tulang ganas ataupun kanker tulang jinak jadi secara prinsip kenapa ada bedanya jadi tumor tulang jinak biasanya dia tidak punya kemampuan untuk menyebar ke tempat lain atau bermetastasis secara gejala ya biasanya kalau dia bersifat jinak pertumbuhannya lambat kemudian dia tidak punya kemampuan untuk menginvasi struktur di sekitarnya sedangkan kalau dia suatu tumor ganas dia pertumbuhannya cepat dia mempunyai kemampuan buat menginvasi struktur di sekitarnya oke oke dari waktunya ya dan juga dari tempatnya apakah dia bisa menghancurkan di sekitarnya ya mengganggu jaringan-jaringan sekitarnya atau tidak nah tapi bicara mengenai tumor tulang nih atau kanker tulang sendiri biasanya dokter bagian mana sih dari tubuh kita kalau bicara tulang kan ini panjang ya banyak nih di tubuh manusia biasanya bagian tulang mana yang seringkali mengalami atau terjadi yang namanya tumor tulang atau kanker tulang dokter ya jadi lokasi favorit biasanya di tulang panjang di bagian ujungnya atau ya yang dekat dengan sendi biasanya di daerah dekat lutut atau di daerah bahu atau di panggul seperti itu ada kelompok atau usia yang rentan gak sih dokter yang menjadi penderita dari kanker tulang ini oke jadi kalau dia tumor jinak tulang seperti osteokondroma atau enkondroma dan simple bone kiss atau aneurysmal bone kiss biasanya mengenai usia yang muda anak-anak atau remaja usia di bawah 20 tahun jenis tumor jinak yang lain seperti giant cell tumor biasanya di atas 20 tahun ke atas oke nah kalau untuk tumor ganas yang primer itu seperti osteosarkom nah ini biasanya mengenai anak-anak atau remaja usia di bawah 20 tahun kemudian ada jenis lain kondrosarkoma nah itu biasanya untuk orang yang usianya lebih tua 40 tahun ke atas dan kemudian tadi seperti saya sudah sebutkan ada tumor ganas yang sekunder yang penyebaran dari tempat lain nah ini biasanya juga usianya yang di atas 40 tahun oke 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 jadi terbagi dari dua kategori ya ya ada yang banyak anak ada yang banyak yang di usia tua atau dewasa nah tapi dokter gini loh kalau kita bicara mengenai kanker nih kan semakin besar kita mengetahui atau mendeteksi kanker itu berarti semakin cepat lah atau paling tidak semakin baik lah kita dalam melakukan penanganan yang tepat bagaimana caranya kita bisa memastikan kanker tulang ini tingkat-tingkat atau stadiumnya itu sudah sampai mana oh oke jadi untuk stadium pada kanker tulang kita memakai stadium dari enaking jadi dibagi 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3 nah 2A atau 2B itu artinya tumor-tumor yang high grade tapi dia belum menyebar ke tempat lain pada stadium 3 artinya si tumor ini selain ada di tulang dia sudah menyebar ke tempat lain menyebar jauh favoritnya untuk tumor-tumor ganas tulang ini biasanya seringnya nyebarnya ke paru seperti itu nah kenapa kita penting membicarakan stadium karena ini berhubungan dengan tingkat kesembuhan atau prognosis dari si pasien itu sendiri bila kita mengacu misalnya kita ambil contoh kasus osteosarkoma demor ganas tulang nah itu bila dia masih stadium 2 biasanya angka survival rate, 5 year survival rate atau kesintasannya bisa 70% ke atas sangat jauh turun bila dia sudah menyebar atau pada stadium 3 itu 5 year survival rate atau kesintasannya hanya 20% oke oke nah disinilah peran pentingnya untuk kita segera periksa oke oke wow semoga ini menjadi apa ya wawasan juga untuk kita agar lebih aware lagi pastinya ya saudara untuk menjaga kesehatan tulang tapi bicara lagi mengenai tumor tulang nih tadi kan ada kita bahas tumor jinak, tumor tulang jinak dan tumor tulang ganas yang membedakan atau gejalanya yang membedakan itu apa sih dokter? nah ya gejalanya sih pada umumnya ya kalau tumor-tumor tulang itu pertama ada nyeri, nyeri yang dalam kemudian bila lanjut kadang bisa disertai dengan pembengkakan ya atau teraba benjolan oke yang membedakan ya kalau benjolannya karena tumor jinak biasanya tumbuhnya lambat kalau tumor ganas dia hanya itu perbedaannya? iya waktu aja ya? waktu yang jinak lebih lambat, yang ganas lebih cepat dan invasif? sebagian besar seperti itu oke tapi ya ada pengecualian-pengecualian tersendiri tapi kalau untuk membedakan gejala dari stadium awal dengan akhir ada atau tidak? oke tetap jadi setelah ada gejala biasanya kan kalau pasien berobat ke rumah sakit atau menemui dokter kita akan butuh pemeriksaan lanjutan ya setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian biasanya kita butuh pemeriksaan penunjang seperti foto x-ray ya, foto polos, kemudian bisa juga diperlukan CT scan atau MRI oke oke, nah karena memang dokter sudah menyambung lagi nih ya tentang proses deteksi tumor tulang tadi sempat disebutkan ada amnesis, lalu ada pemeriksaan fiksi, fisik, x-ray, dan biopsi ini sebenarnya peranannya untuk apa? oke, pertama x-ray misalnya x-ray ya kita bisa tahu apakah ini tumornya dari tulang atau tumor tempat lain oke, primer dan sekunder gitu ya dokter ya? ya kita x-ray itu untuk mendiagnosis awal oh awal untuk mendiagnosis awal kita bisa mengira-ngira apakah ini masuk ke tumor jinak atau tumor ganas tulang oke, dari x-ray kita sudah bisa ya apa ya, mendapat clue apakah ini suatu jinak atau ganas nah, MRI itu pemeriksaan radiologi juga dia bisa melihat seberapa besar invasi si tumor ini ke struktur di sekitar tulang oh, itu dengan MRI? seperti itu, apakah pembuluh darahnya sudah diinvasi sama si tumor, apakah sarap sudah diinvasi sama si tumor seperti itu kalau anamnesis dan juga pemeriksaan fisik? anamnesis itu di awal tadi di awal tadi ya? pada sarap pasien datang, misalnya dia bercerita, ya kita apa kita tangkap, kemudian kita periksa fisiknya kalau kita mencurigai, oh ini kemungkinan suatu tumor nah, kita lakukan pemeriksaan penunjang tadi x-ray dan juga MRI bisa MRI, seperti itu oke, oke, oke nah, sekarang kita berbicara mengenai komplikasinya ya dokter, kalau ya, apa saja si komplikasi yang dapat terjadi kalau tumor tulang itu tidak tertangani dengan baik oke, kalau untuk tumor tulang yang jinak ya, yang paling beratnya komplikasinya bisa menyebabkan tulangnya rapuh sehingga terjadi fraktur patologis jadi dia patah tiba-tiba jadi lagi kegiatan seperti biasa, tiba-tiba patah karena tumornya mendestruksi tulang oke, yang menghancurkan tulang gitu ya oke, lalu kalau pada misalnya tumor ganas ya, selain dia juga bisa tentunya menyebabkan patah dia yang paling kita takutkan kan tadi lari ke tempat lain, metastasis ke paru seperti itu tentunya kalau sudah metastasis ke paru ya, survival rate-nya menjadi sangat turun oke, jadi memang rata-rata larinya ke paru begitu ya kalau tumor tulang ganas, iya, favoritnya ke paru wow, oke dokter Wahyuri ini semakin menarik perbincangan kita ya saudara tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya jadi jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat kembali lagi di Bincang Sehat Saudara bersama saya Amanda Hach dan kita masih membahas mengenai tumor tulang kenali gejalanya dan juga penanganannya yang tepat tadi kita sudah membahas juga ya sebenarnya tumor tulang itu apa sih lalu gejalanya apa apa yang membedakan antara jinak dan ganas sekarang kita berbicara mengenai penanganannya nih dokter ya bagaimana sebenarnya pengobatan yang dilakukan pada penderita tumor tulang baik itu yang jinak ataupun yang ganas dokter oke, jadi kita bicara tumor jinak dulu ya tumor jinak ini kembali dia ada yang laten jadi begitu ketemu dia sudah ukurannya segitu saja tidak berkembang pada kasus yang seperti itu ya biasanya cukup kita observasi kontrol berkala ya nah pada kasus yang tumor jinak yang terus berkembang atau yang ada keluhan ya tindakannya biasanya di eksisi atau di kuretase pembedahan pembedahan oke kemudian pada kasus tumor ganas tulang ya nah tumor ganas tulang ini modalitasnya ada tiga pemobatannya pertama dengan kemoterapi kedua pembedahan dan ketiga bisa juga dengan radioterapi atau radiasi ya seperti itu oke, kalau untuk proses dari pengobatannya sendiri rata-rata berapa lama atau yang dibutuhkan untuk penderita tumor terutama yang ganas oke, nah ini tumor ganas tulang ini ya cukup mencinta waktu ya jika seseorang didiagnosis tumor ganas tulang misalnya kita ambil contoh osteosarkoma ada pasien-pasien dengan osteosarkoma ini biasanya setelah terdiagnosis dia kita lakukan kemoterapi dulu oke biasanya kemoterapi yang dibutuhkan enam kali dengan jeda tiap bulan jadi ada masa jeda antara kemo yang pertama kedua dan selanjutnya itu satu bulan oke 3-4 minggu atau satu bulan nah kemudian setelah tiga kali kemoterapi baru kita masuk lakukan pembedahan untuk mengangkat tumornya oh justru di kemo dulu kemo dulu baru disitu dilakukan pembedahan kemudian setelah pembedahan baru dilanjutkan kemo lagi untuk melanjutkan sehingga total kemonnya biasanya enam kali oke, kalau radiasi? radiasi, tidak semua kasus dilakukan radiasi oke, oke case by case sebenarnya oke, biasanya yang melakukan atau membutuhkan pengobatan radiasi itu jenis tumor tulang ganas yang seperti apa sih dok? misalnya pada kasus tumor ganas tulang yang sekunder dia metastasis dari tempat lain itu kita radiasi seperti itu oke, oke nah kan bicara pengobatannya sendiri ya saudara berbicara mengenai pengobatan dari tumor tulang baik itu jinak dan ganas apalagi ganas ini kan pasti menyita waktu menyita mental juga pastinya nah mungkin secara psikologis nih dokter bisa menjelaskan bagaimana dampak psikologisnya terhadap pasien yang memang terdiagnosa menderita tumor atau kanker tulang? ya, ya otomatis ya bila seseorang didiagnosis apa, kanker tulang tumor ganas tulang ya secara mental dia akan down kadang ada yang depresi mungkin ada beberapa juga yang denial dia apa, ya tidak terima cenderung untuk mencari alternatif yang lain seperti itu nah disini yang paling penting adalah support atau dukungan dari keluarga support system ya ya, kalau enggak ya bisa depresi pasien pasti, mendengar fonis dokter aja terkena tumor tulang saja itu sudah satu hal yang ah seperti kiamat begitu ya tapi jangan sampai ini menjadi sebuah pemberhentian gitu bahwa kita tidak bisa bangkit lagi gitu ya kita tetap harus ada semangat tetap harus semangat dan tetap menjalankan treatmentnya treatment dengan tepat itu dari ya yang pasti yang harus kita lakukan nah terkait mengenai treatment yang sudah dilakukan berarti kan sudah ada tindakan ya sudah ada hasilnya juga nah apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien terutama kanker tulang nih agar tetap menjaga kondisinya tidak semakin parah atau mengalami perburukan dokter oke, ya tetap jika suatu pasien dengan kanker tulang sebagai contoh osteosarkoma tetap dia harus follow up atau kontrol rutin ke rumah sakit ketemu dokternya karena tetap saja ada kemungkinan si tumor itu recurrence atau dia bermetastasis ke tempat lain jadi follow up rutin itu penting kemudian ya menjaga pola hidup sehat diet yang bergizi dan ya tetap apa sebisa mungkin kembali ke aktivitas sehari-hari oke supaya ya apa mentalnya tidak down oke nah itu kan tadi adalah bagi penderita kanker tulang kalau yang belum menderita kanker tulang atau tidak ada tumor tulang sebelumnya ada gak sih kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari atau kita ubah dokter agar bisa mencegah terjadinya atau terkenanya tumor tulang ini dok sayangnya ini pencegahannya belum ada aduh jadi banyak berdoa saja banyak berdoa jangan wow jadi doa dan yang pasti kita memang belum ada ditemukan tapi paling tidak kita tidak menyerah untuk mengubah gaya hidup kita jadi lebih sehat ya dokter ya ya tentu saja itu paling penting kemudian ya yang paling penting deteksi dininya deteksi dini memang seberapa penting sih deteksi dini ini dok ya artinya kita jangan abai jadi karena keluhan nyeri di ekstremitas atau ditungkai ini kan mirip-mirip dengan yang lain kalau kita jatuh keluhannya juga nyeri infeksi di tulang pun keluhannya juga nyeri nah tapi bisa juga itu suatu tumor atau kanker kan sama gejala awalnya juga nyeri nah ini yang perlu diwaspadai artinya kalau kita ada nyeri ada keluhan nyeri tidak sembuh-sembuh tidak hilang ya segera berobat atau ke rumah sakit untuk diperiksakan oke itu dia saudara ya jadi begitu pentingnya deteksi dini jadi kalau Anda sudah mengalami yang namanya nyeri pada tulang dan tidak kunjung sembuh harus segera melakukan pemeriksaan sedini mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi tumor tulang atau kalaupun akhirnya ada bisa diambil tindakan yang tepat segera gitu ya dokter ya nah terakhir mungkin untuk dokter saya ingin meminta pesan yang ingin disampaikan oleh dokter dan juga kepada pemirsa di rumah atau saudara di rumah ya mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan silahkan dok baik ya karena berhubungan dengan topik kita hari ini jadi tentang tumor atau kanker tulang intinya adalah deteksi dini jika Anda memiliki keluhan seperti nyeri di ekstremitas atau di tulang dan tidak sembuh segera ketahui penyebabnya dengan berobat ke rumah sakit oke terima kasih sekali lagi dokter Wahyudi informasinya luar biasa bermanfaat kita jadi semakin terbuka wawasannya tentang kondisi tulang kita pastinya apalagi mengenai tumor dan juga kanker tulang sekali lagi terima kasih ya dokter dan saudara tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini semoga obrolan saya bersama dokter Wahyudi tadi benar-benar bisa memberi informasi Anda dan Anda bisa terbuka wawasannya terkait mengenai kesehatan tulang kalau gitu saya Amanda Hach pamit undur diri selamat beraktifitas dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati